Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Selamat dan berjumpa kembali Dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas Terkait perkembangan Virus Corona yang ada di Indonesia Seberapa besar hari ini Perkembangan virus Corona Dan juga ada berita viral Yang menjadi perbincangan publik Mengenai Indonesia Terserah Jadi ada tagar Indonesia Terserah Menarik untuk kita bahas teman-teman Namun sebelum lanjut silahkan Tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari kami Perkembangan jumlah kasus positif Virus Corona di Indonesia Ini kembali diumumkan oleh pemerintah Update kemarin pada tanggal 18 Mei 2020 Juru bicara pemerintah Untuk penanganan virus Corona di Indonesia Bapak Ahmad Yuryanto Di Media Center Kugus Tugas COVID-19 Jakarta Pusat Dalam konferensi PES itu teman-teman Pada hari Senin sore 18 Mei 2020 Pak Ahmad Yuryanto mengukapkan Ada penambahan jumlah pasien positif Pasien sembuh dan pasien meninggal dunia Akibat virus Corona Jumlah pasien yang sudah terkonfirmasi teman-teman Berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto Ini kembali bertambah Pasien baru Ada 496 orang Untuk konfirmasi COVID-19 Kemudian yang dirawat 12.495 orang Meninggal dunia ada 1.191 orang Dan angka yang sembuh ini mencapai 4.324 orang Menurut saya teman-teman Ini adalah angka sembuh yang merupakan harapan baru Kemajuan baru Karena yang sembuh ternyata Lebih banyak daripada yang meninggal dunia Ini kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lalu teman-teman Bahwa angka meninggal ini lebih banyak Daripada yang sembuh Ini bulan yang lalu Tetapi bulan ini Kita melihat ada harapan baru terkait yang sembuh ini lebih besar Teman-teman ada berita yang menjadi perbincangan publik juga Yaitu tentang tagar Indonesia terserah Beberapa media online ini menulis Dan memberitakan Indonesia terserah Seperti di detik ada berita Indonesia terserah Viral di tengah pandemi virus corona Ini di detik teman-teman Kemudian di kompas juga ada berita Indonesia terserah Kebijakan pelin-pelan dan pembiaran negara Kemudian di wartakota ini juga menulis teman-teman Kompak gaungkan tagar Indonesia terserah Dan banyak media lain atau media online lain Yang memberitakan hal yang serupa terkait Indonesia terserah Tagar Indonesia terserah yang digaungkan oleh para tenaga medis teman-teman Itu kini menjadi perhatian publik Dan dibicarakan oleh banyak orang Mengapa muncul tagar Indonesia terserah? Ya karena menurut saya Ada rasa kecewa Karena para tenaga medis ini melihat masyarakat Yang masih saja meremehkan Pandemi virus corona atau covid-19 Ini kita bisa lihat di beberapa tempat Dan menurut relawan dari covid-19 Derby justru ini sebaliknya tagar tersebut Menandakan para tenaga medis akan terus berjuang Menghadapi covid-19 Menurut derby lewat tagar tersebut Para tenaga medis teman-teman Ini tidak akan ambil pusing terkait sikap masyarakat Soal covid-19 Nah teman-teman tagar Indonesia terserah Yang banyak dicuitkan pengguna twitter Dan diunggah di instagram beberapa hari terakhir ini Ternyata mendapatkan sorotan juga dari media asing Media luar negeri juga menyoroti tentang tagar Indonesia terserah Seperti diberitakan oleh media asing routers Pada hari Senin 18 Mei Menurut kantor berita yang berbasis di London Inggris tersebut Teman-teman Tagar tersebut sebagai respon kebijakan pemerintah Indonesia Terhadap pandemi corona Dan perilaku banyak warga masyarakat Indonesia Viralnya tagar tersebut Mengikuti komentar online Dari seorang dokter dan influencer media sosial Seperti Bang Tirta Mandira Hudi Yang marah dengan pelonggaran penerbangan Yang menyebabkan teman-teman Penumpang membanjiri bandara Jakarta Akhir pekan lalu Masyarakat juga dinilai mengabaikan pedoman tentang Social distancing, physical distancing, jarak sosial ini Di akun Instagramnya dokter Tirta itu juga mengunggah foto Seseorang dengan peralatan perlindungan pribadi penuh Ini memegang tulisan Indonesia terserah Suka-suka kalian Ini adalah tulisan dari dokter Tirta Nah teman-teman Indonesia terserah Ini memang menjadi topik yang belakangan ini Memang ramai diperbincangan oleh masyarakat luas Takar tersebut muncul diantaranya Dan dibagikan oleh para tenaga medis Yang seolah-olah sudah terserah dengan Segala sikap masyarakat Yang cenderung seperti tidak lagi peduli Atau mempedulikan adanya pandemi virus corona Yang sedang melanda di Indonesia Topik itu sendiri menggema Sejak pada hari Jumat 15 Mei 2020 Usai viralnya adanya kerumunan penutupan MCD Salina Katanya ada keramean juga di terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tak hanya tenaga medis Kini topik Indonesia terserah teman-teman Juga menjadi topik pembicaraan para netizen secara umum Contohnya ini ada cuitan dari seorang netizen Ini yang bikin kita harus berdamai dengan corona Karena banyak Tidak bisa dikasih tahu Kalau kita lagi perang Dan banyak juga yang tidak mau diajak Perang New Normal Indonesia terserah Tulis akun Ini salah satu netizen Kemudian ada lagi komentar lagi teman-teman Saat ini slogan yang muncul Indonesia terserah Lama-lama nanti akan muncul Pemerintah terserah Ini komentar dari akun Adgalijaga113 Ini teman-teman Tanggapan dan cuitan beberapa masyarakat atau warganet Yang menanggapi tagar Indonesia terserah Karena topik tersebut muncul lantaran Ekspresi kekecewaan para tenaga medis Terkait dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat kita Pasalnya di saat pandemi virus corona Banyak orang yang tidak peduli Bahkan di sana sini banyak orang yang melakukan berkerumun Kerumun contohnya di MCD Sarinah Dan terminal Bandara 2 Soekarno-Hatta baru-baru ini Ini juga menjadi perhatian publik Ini menurut saya adalah ekspresi kekecewaan Karena tenaga medis yang selama ini Menjadi garda terdepan Saya pikir wajar Kita bisa bayangkan tiap hari teman-teman Harus menangani pasien COVID-19 Rela meninggalkan kepentingan keluarga Kepentingan diri sendiri Bahkan banyak juga tenaga medis yang mengorbankan nyawa Artinya meninggal dunia demi menolong masyarakat yang terkena COVID-19 Jadi maka wajar Dan sangat wajar jika ada kekecewaan terhadap tenaga medis tersebut Yang sebagaimana manusia biasa dalam menghadapi pandemi Ini ada yang kecewa Kemudian capek, kesal Jadi satu yang akhirnya membuat tulisan Indonesia terserah Kemudian ditambah lagi teman-teman Aturan pemerintah yang menurut saya ini gonta ganti Satu sisi warga masyarakat dilarang mudik Tapi sisi lain ini bandara Soekarno-Hatta penuh orang Dipadati calon penumpang Terus penumpang itu sebenarnya mau kemana? Pulang kampung? Mudik? Atau perjalanan dalam rangka untuk bekerja? Ini yang menjadi pertanyaan publik Kemudian ini juga bisa jadi membuat kekecewaan terkait pengesan Undang-Undang Minerba Naiknya iuran BPJS Kebijakan yang terkesan tidak ada koordinasi Antara kementerian dalam menyikapi pandemi Yang kemudian mereka juga kecewa Jadi tidak ada koordinasi yang bagus dalam penanganan virus corona Seperti contohnya juga penyaluran Bansos teman-teman Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat Ini geger urusan penyaluran bantuan kepada masyarakat Yang berdampak COVID-19 Ya tentu bukan perkara mudah menurut saya Pada masa-masa seperti ini Siapapun yang jadi pimpinannya akan berat Tapi kepedulian dan keperbiakan Pada warga masyarakat yang berdampak pandemi Virus corona ini juga belum terlihat jelas Pemerintah naikan iuran BPJS Itu sangat-sangat memberatkan menurut saya Di tengah pandemi Di tengah banyak PHK Banyak pengangguran Ini BPJS iuran yang malah dinaikan Bayangkan kalau satu keluarga itu teman-teman Ada lima orang Ikut program BPJS kelas 2 Maka keluarga tersebut akan mengeluarkan uang sebanyak 500 ribu tiap bulan Ini tentu sangat berat Jika pendapatan keluarga tersebut di bawah 4 juta pendapatan Pendapatan tiap bulannya Sehingga kesan yang muncul dari pemerintah adalah Pembiaran negara atas warganya Sehingga warga muncul Tagar Indonesia terserah Masyarakat mulai tidak peduli tentang apapun yang terjadi Atau yang akan terjadi Karena kepercayaan sudah mulai luntur Itu teman-teman yang menjadi perhatian kita semua Ada lagi ini ada berita di Jatimur teman-teman Tercatat 15 orang warga kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo, Jatimur Dinyatakan positif COVID-19 Setelah nekat membuka peti jenazah Dan memandikan jenazah itu Di mana jenazah itu terkena atau terinfeksi virus corona Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19 Terus pertanyaannya adalah Sampai kapan penyebaran virus corona di Indonesia ini akan berakhir Kalau kita lihat perkembangan hari ini saja teman-teman Yang sudah terkonfirmasi ini mencapai 18.010 orang Lalu besoknya Besoknya berapa lagi Orang yang terkena COVID-19 Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini Terkait perkembangan virus corona yang ada di Indonesia Tagar Indonesia terserah Yang menjadi perhatian publik Ini adalah menjadi hal yang Saya pikir perlu diperhatikan Karena ini kritik sosial Dan bagaimana pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena pendapat teman-teman Ini akan mencerahkan kepada yang lain Kami hanya mengabarkan dan teman-teman Yang bisa menilainya Terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.